Hai hai semua kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman di video kali ini kita bakal mencoba bermain arena menggunakan meta lama ya yaitu si lubu cuy Oke lubu ini dulu merupakan salah satu ya salah satu meta paling lama ya karena dia ini DPS dan juga sakit banget cuy jembetnya ya kalau sekarang sih sakitnya udah enggak begitu menyakitkan cuy Oke dia ini menggunakan double critical rate ya kemudian pakai single block rate atau double block rate terserah kalian ya kemudian pakai jawabnya merah semua pakai ikhlas setelah awakening kau sama ikhlas skill use change ya dan asesorisnya gue gunain Guardian ring sama 70% ceng untuk eh 5000 pcs ya kemudian untuk special trade-nya gue pakai critical rate kebenarannya terhadap bridging sama ikhlas skill use change ya mudah-mudahan dia nge-skill terus Oke kemudian yang selanjutnya gue bawa meta lama sama lagi yaitu si dakiau ya pengennya si dakiau ya skill atas yang diklas dipen diklas dipenya itu ada dari si kot ya kemudian dari si U dan juga set dari si dakiau ya kalau skill dakiau nya aktif cuy yang ini nih yang lucy trim ya gila sih 50% cuy diklas dipenya mantep jiwa Oke kemudian gue bawa si elin juga untuk ngeboster si lubu gue yang berada di posisi belakang ya sih karena elin ini ini merupakan salah satu ya fisikal booster ya atek-atek fisikal atek-booster ya Oke kemudian bawa si pot juga ya untuk diklas dipen dan juga pot ini berguna banget disini ya untuk ngeboster ya ngeboster fisikal kita dan jadi juga bisa merupakan bisa jadi sebagai DPS cuy yang dibagian depan ya jenisnya bisa nyampe 1 juta lebih bangke kemarin dulu Oke kemudian gue bawa miss untuk leader attack-nya ya dan juga udah level 50 sekarang cuy ya karena kemarin gue nge-fusion ya nggak oke cuy dapet anjir kalau gacha nggak pernah dapet gitu kalau nge-fusion tiba-tiba bisa dapet dan petnya pake si U ya deklas dipen terus cuy sampai mampus pokoknya Oke kemudian untuk masternya guys masternya seperti ini ya masternya seperti ini pakai block rate dan kita nggak pakai counter ya karena nggak ada main counter disini Oke langsung aja kita coba let's go mudah-mudahan ketemu lawannya yang sebanding cuy Oke lawan pertama ini dari Thailand tapi kayaknya nggak sebanding lawannya cuy karena soal pahitnya masih kecil banget tapi mudah-mudahan skillnya bagus banget ya mudah-mudahan rotasi skillnya bagus bukan yang skill malah si Elin yang nggak pake increase skill Yusei ya sedangkan si kambret Darkyao yang nggak lusi trim ini di awal pertaninya percuma lu pake miss kambret ayo dong nah lubu yang ngepam skill Uduh Uduh critical semua tapi nggak tapi nggak apa namanya nggak le-tarret jadi cuma 100ribuan kayaknya kalau misalkan dia le-tarret bisa nyampe 200-300ribu lebih wuuu kena elektripa si Elin gue cuy tapi nggak papa lubu-bunya ngepam skill terus hmm oke lu bawa memang Theo ya lu bawa memang Theo ya tapi nggak kerasa Theo lu cuy Oke kayaknya Theo nya bakal mati kebisif itu bakal immortal ya bakal immortal di menit pertama cakep dan iya mau mampus ya nih mampus langsung kena stun ya Elinnya kena stun ya lubu ini selain dps juga dia memiliki stun debak Uduh sakit cuy 66.000 oke dah Kiao gue mati ya mati sama si Theo gila Theo sensei loh cuy di lawan pergabungan bagus sih antara eh antara siapa namanya antara si Dachio sama si Theo ya kalau misalkan skillnya bagus itu lu si trim kemudian skill si Theo atau lu si trim skill si lubu ya kambret nih Theo tapi tenang lubu gue aktif banget cuy mampus 197.000 mati langsung gila lubu gue dibantai sama si Theo lho cuy sisa dua turn lagi gila bisa dibantai si Theo semua ini sisa dua hero lagi di gue dan sisa meta ya meta lama yang gue gunakan yaitu si lubu dan juga si Dachio telah mati terlebih dahulu sama si Theo ya hmm lu ngapain nge-swap HP si Theo yang udah immortal cuy oke Teo nya wapat sekarang cuy Teo nya wapat ya karena immortalnya sudah habis ya gila ngerepotin loh satu hero aja ngerepotin ngobrak ngabrik metal si Theo ini padahal dia itu awa Kenneth Hero ya tapi lubunya wapat tapi nggak apa-apa dia tugasnya udah membunuh beberapa musuh di awal-awal ya cuy oke battle kedua melawan Earn Bang dia Earn Bang wow Earn Bang namanya lucu sekali Earn Bang Bang oke dia menggunakan Rin dan juga Theo cuy wow penggabungan yang sangat bagus dengan Theo mampus wajih hmm langsung Theo nya immortal cuy ya kena serangan si lubu dan lubu gue kena ini kena reptek damage cuy masih ada yang menggunakan epan oke gila lubu gue galak banget dua kali battle ya dua kali di battle spam skill terus jawab pertandingan dan daftiau gue cuma jadi patung ya cuma jadi patung dari tadi enggak nyepam-nyepam skill padahal pakai dua increase skill ya di spesial trade dan juga di gewal hmm mampus I will show you oke kayaknya ini gagal pakai daftiau disini oh terlihat iya bener nice banget hmm cakep 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 dekres di pencu ayo dong lubu wuh bagus banget ini dekres di pen oke dan yang skill dulu duluan ternyata si miss gue cuy kita bakal melihat ya dekres di pen ya lima puluh persen ditambahin dari si tembaknya rakyau wow nambah tembak belakang juga berbumpar cuy sisa sirin doang nggak bakal lama sih bunuh sirin nggak kayak bunuh si Theo yang immortal gitu cuy oke rakyau mati tapi gapapa setelah dia berfungsi ya akhirnya dia nyekil ya di lu si trim bukan langsung mati sama skillnya si Elin ya lubu gue galak banget tuh lubu gue galak banget ditaruh dibelakang sepam sekitru sebetulnya masih ada ya masih ada keinginan keinginan dia untuk menjadi DPS gitu cuy lawan botch fx botch fx ya cakel oke I will kill you ya wudhu galak banget cuy gila lubu gue lho langsung dekres babu resnya di awal pertandingan mantap jiwa lho oke lubu eh skill bawah lagi oke ternyata kot yang gak mau kalah ya padahal udah gue cabutin ke skill yang di jewelnya wudhu 30 ribu cuy kena musuh-musuh yang menggunakan guardian ring gitu mampus sama-sama kena guardian ring emang enak gak apa debatnya cuma nol cakep udah si orkanya mau kemana lo mau kemana orkadut stop me stop me bapak lo gue stopin sini si silvesta seneng udah stop tuh udah enggak masuk meta lagi agar boleh ntar gue coba si silvesta bup cakep mati aduh ini hero yang dinep bener-bener jadi nggak guna ya si Noah ini bener-bener jadi nggak guna seriusan bener-bener si Noah yang dibunuh ya sekul sama si apa namanya sekul sama si Rinsi masih bisa digunakan ya di arena ini si Noah anjir damage kecil gitu yang dulunya Queen of fix damage sekarang jadi Queen apa gitu loh kira-kira yang bapak lo mati sekarang emasih lubuk keberatuh gila lubung gue lu di lawan aja walaupun lubung demennya gak sesakit dulu tapi aduh insting membunuhnya sih masih ada coy insting membunuhnya itu masih ada ya insting membunuhnya itu masih tebel oke lawan Kong P22 Cui Kong P22 Aduh ini bawa lina bawa lina bercanda cuy dia bercanda sekarang tim Turtle atau tim recovery sudah hancur sama Jebon paguna cuy cuy Ya haasuh hampus akhir ah nggak berguna sekarang bawa hero-hero yang bisa lehiyaw ya nggak berguna seriusan nggak berguna akhir gara-gara si kampet Kagu ya tuh wow mati nih lubuk gue dicibuk sama si batori gitu, memang batori ini meta kampret nih, oh mati untuk batori nya, mati dia, dan liat si Chris nya udah immortal Chris nya udah immortal ya, Chris nya udah immortal, gila lho batok, walina lho, ngaco-ngaco banget lho emang kalo buat arena di arena bawah yang pada ngaco anjir oke, sisa si Chris doang ya, sisa Chris doang yang immortal nice, disajar sama lu langsung ya, decress buff duration cuy mati bentar lagi juga, ah, lu ngapain nunggu luarin awah kening sikit, udah percuma gak bakal ada yang kena dead, oh ada ya, tubuh gue kena dead, tapi sayang, kayak bakal gue stun mampu, langsung bubar semua cuy, protect protect bapak lu protect oke guys, jadi mungkin ke video nya gue cukupin sampai disini ya, jadi ini dia, lubuk ya di arena sekarang bersama si Dakeo, tapi sayang ya Dakeo nya kurang begitu ngekill terus ya, jari tadi, mati terus, oke guys, di text watching video, and see you, salam hampas sub indo by broth3rmax